Kita harus ngobrol tentang ini Pokemon TCG Pocket Adalah game yang bakal keluar Sebentar lagi, lebih tepatnya Tanggal 30 Oktober 2024, dan game ini Bakal sangat gila temen-temen Kenapa? Ini adalah pertama kalinya Mungkin, kita bisa Main Pokemon TCG Secara bebas Dan gratis Di smartphone kita Tapi bang, kan dulu udah pernah ada Pokemon TCG Online, PT CGO PT CGO itu beda Secara fundamental beda Kenapa? Kita dulu itu cuma bisa Main di PC atau komputer Desktop ya, dan tablet Bukan HP temen-temen Dan sekarang ini kita ada yang namanya PT CGL, Pokemon Trading Card Game Live Tapi kita kena region lock Seharusnya Pokemon TCG Pocket Ini, dia itu gak bakal Region lock, harusnya Harusnya sih semua orang di dunia ini Bisa mendapatkan akses yang sama Mereka pengen bikin gamenya itu sebesar mungkin Kayak Pokemon GO Tetapi temen-temen Berita buruknya adalah Kalau misalnya kalian yang belum Paham Tentang game Pokemon Trading Card Game Pocket ini Format gamenya itu beda Dari Pokemon TCG yang kita kenal Beda banget guys Kenapa beda? Kita bakal liat sekarang Nah jadi ini ada orang lagi ini ya Lagi berewek kartu Nah di game ini tuh Kita bisa berewek kartu temen-temen Sama kayak di Pokemon TCG Online Dan di TCG Live Kita bisa berewek kartu disini Nah ini gue matiin aja guys ya Suaranya toko-ko copyright Nah ini bubble sword Terus didapet slow poke Terus didapet dratini ya Ini semua kemohon-kemohonannya Dan bisa kalian lihat sendiri Kartunya aja beda Dari kartu yang kita dapetin Ekspansi-ekspansi TCG Pokemon yang biasa kita punya Yang official itu beda Karena mereka untuk game ini Bikin ekspansi sendiri Dan ekspansi pertamanya itu Namanya Genetic Apex Kartu-kartu ini Semua gambar-gambarnya Nggak semua sih Pokoknya hampir semua gambar-gambarnya itu Udah pernah ada di set-set Atau ekspansi Pokemon sebelumnya Udah gue cross-check Di rilisan kartu-kartu Gaddafi Sebelumnya Dia kagak ada Ini gambar baru Original langsung Untuk game ini Tapi kalau misalnya kita lihat Slowpoke-nya Itu adalah slowpoke Dari Generations Generations Sama kan gambarnya Nah jadi intinya di game ini itu Mereka akan mendaur ulang Gambar-gambar Atau ilustrasi Dari kartu-kartu Pokemon Yang udah pernah rilis sebelumnya Cuma 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 Dia itu dibikin sistem baru Dan Dibikin Ekspansi baru Jadi seolah-olah ini tuh Kayak baru semua Padahal kagak Padahal beberapa ini tuh Kita udah pernah lihat gambarnya sebenernya Untuk scene selanjutnya Kita bisa lihat Dia berewek lagi Nih Lagi di kampus Seperti lagi dimana tuh Ini gambar udah pernah ada Magic Apex Ini Saedek udah pernah guys ya Saedek juga pernah nih Pasti nih Kalian pernah lihat lah Itu dari Hantaman pertama ya guys ya Dari promo Indomaret Lebih tepatnya Koleksi kartu Buka pack Dan kalian bisa berewek Dua kali sehari Dan disini kita bisa lihat ya Ada Moltres Ini gede Ya Moltres ini Dia itu Kartu spesial Temen-temen Tuh Makanya dia happy banget kan ya Kartunya tuh kayak Kartu 3D gitu guys Tuh Jadi ini ilustrasi baru Rarity baru Di dalam gamenya Dan Gue harap sih bakal Rilis kartu fisik Kayak yang hologram Kayak gitu ya Itu pasti keren banget sih Gila Nah kalian bisa trade juga Sama temen-temen Ya Kalian buka pack Sehari 2 gratis Terus kalian Bisa barter Jadi disini ada sistem Dimana kita bisa dapet Banyak banget duplikat ya Jadi duplikat-duplikatnya Kita bisa Barter sama temen Yang butuh Kenapa sistem ini bisa bekerja Ini bukan cuma Sekedar game koleksi Tapi kita bisa battle juga Nih Kita bisa battle Tetapi seperti yang kalian lihat Disini Sistemnya berbeda Sistemnya berbeda Dari Pokemon TCG Yang biasa kita kenal Mungkin ini price kartnya Cuma 3 ya Mungkin ya Untuk benchnya Cadangannya Kita cuma ada 3 Pokemon Biasa kan cadangannya itu 5 Pokemon Nah ini 3 keliatannya Gak tau bisa naruh lagi apa kagak Oke Ini ada decknya Ada discard Ya oke Udah Bagus ini Tuh Ini orang Gila Ekspresif banget Kayak Senek Ekspresif banget Dan ini kalian bisa lihat Ini orang lemas guys ya Jadi kalian harus menang New Pokemon TCG experience Tuh Ada Charizard EX Tentu saja Kartunya 3D guys ya Immersive cards Nih kalian lihat ya Pikachu EX nya Begila coy Beg Bisa kayak gitu guys Ya tuh Bisa Kita bisa masuk Kedalam kartunya guys Sangkin Immersive nya Buka Ya Brewek Main Dan Barter Itu Itu gunanya dari game ini Brewek Main Dan Barter Nah disini kita bisa lihat Ada varian-varian kartu yang lain Yang bisa kita dapetin Ada Mewtwo EX pula disini Ada Vaporeon yang foil itu guys ya Itu Vaporeon foil yang udah lama banget by the way Kita lihat dari set mana nih guys Tuh Vaporeon Diamond and Pearl Majestic Dawn Gambar tahun berapa ini Mereka daur ulangnya jauh banget bro Mewtwo EX Uh keren ya Dan disini ada Lapras yang full art temen-temen Gila Kalo dapet itu pasti happy banget Ada Mewt juga yang ini ya Art rare nih kayaknya Pokemon TCG Pocket Koleksi semuanya Buka 2 pack sehari Tanpa biaya Berarti disini Kita bisa lihat tanda-tanda Kita bisa lihat kayak Sedikit kode Bahwa game ini tuh ada Duit-duitannya Sama kayak Pokemon GO Kita mesti isi duit Beli retes Beli baju Ya Ini gak gratis Gak full gratis Ini ada beberapa contoh kartu aja Yang bisa kita lihat nih Kartu-kartu yang dewa-dewanya Ini guys ya Kartu-kartu bintang Kalo yang rarity biasa dia itu Seperti ini guys Kayak diamond gitu guys Wajik ya Tapi kalo ini untuk yang art rare dia itu Raritynya bintang Bintang emas Ya Seperti itu guys Nih Pijotnya nih Tuh Ya kan bintang emas kan GG guys Nih Nah ini metapot yang dari Hantaman pertama Gue inget banget Ini Odis Gue gak pernah lihat gambarnya Kayak sih ini Baru lagi guys ya Untuk yang gambar Odis ini Articunu EX Ini kayaknya sih Super art rare-nya Untuk game ini Soalnya Rarity-nya itu Dua bintang bro Ya oke Clevery Abra Kirlia yang udah pernah gue lihat juga Somehow Ini di jaman Sun and Moon sih Udah pernah gue lihat Atau jaman Eh enggak Sword and Shield nih Ya Sword and Shield guys Untuk pedang perisai deh Itu yang base set ya Ini Prime Ape Dari mana ini ya Kayaknya sih udah pernah lihat Nah ini macop yang dari Power Keepers Kalau gak salah Ini jaman EX nih guys Tapi gambarnya di Di Recycle gitu ya Entah iya atau Gue salah gitu guys Gue lupa Farfetch Ini gue belum pernah lihat gambarnya Ini Erika Gambar baru Ini ada Sabrina Yang rarity Dua bintang emas guys Dan Kalian bisa lihat Switch out your opponent's active Pokemon To the bench Your opponent chooses the new active Pokemon Ini kayak tali Cuma dia tuh supporter Kenapa kalau misalnya kita baca Kartu-kartu supporternya Dia itu kayak Ampas banget guys Kenapa? Karena gamenya sendiri formatnya beda Gue udah bilang dari awal Formatnya beda Cuma 3 cadangan Abis itu kayak Cuma 3 price card Kalau gak salah Jadi ini tuh Mereka harus bikin Rules baru Ekosistem baru Ya guys ya Dan tentu saja Kartu-kartu trainer baru nih Heal 50 damage Cuma ngeheal doang Ini perlu pake supporter Tapi kayak sih di game ini Kagak ada yang namanya item card ya Cuma ada supporter doang Kayak sih ini kita Colok-colok energi terus gebuk Colok-colok energi terus gebuk Ini ada ability ya sih Once during return You may switch out Your opponent's active Pokemon to the bench Your opponent's choose the Permainan kartunya Emang gak se-OP yang aslinya Gak se-full itu Ini kayak mini versionnya Kayak fast battle Mereka tuh nyuruh kita buat Nyari fast battle gitu Mereka nyuruh kita buat Mainin pertarungan-pertarungan yang cepat gitu Jujur gue belum gitu Tunggu yakin soal rules-rules dari game Pokemon Tese game pekat ini Tetapi nanti pas rilis tanggal 31 Oktober Semoga kita dapet Semoga kita gak di region lock Semoga Indonesia bisa main semua Semoga aja Di hari itu juga Gue bakal langsung pelajarin gamenya Dan gue bakal langsung main bareng kalian Kita bakal livestream mungkin ya Atau mungkin gue bakal bikin videonya aja Kayak tutorial gitu Cara main gamenya gimana gitu ya Lebih banyak lagi orang-orang yang bisa Belajar buat main kartu Pokemon Walaupun nanti ketika mereka Abis main pocket Mereka abis main pocket nih Mereka ngerasa jago Terus mereka nyobain Yang aslinya Yang the real Pokemon TCG gitu kan Lalu mereka kaget kayak Kok rules-nya gak kayak gini Kok cadangannya bisa 5 Kok bisa 8 Lu kok ada boss order Mungkin itu menarik sih Soalnya ini kayak ibaratnya perkenalan lah Untuk orang-orang awam Yang pengen main kartu Pokemon juga ujung-ujungnya Ini bagus banget Ini langkah yang bagus banget Bagi Pokemon Company Dan bagi semua orang yang suka Pokemon Atau pengen nyobain main Pokemon Kartu Pokemon Lebih tepatnya Nah ini bagus banget temen-temen Ini adalah kesempatan bagus Kesempatan emas Untuk bisa gabung main kartu Pokemon Gue gak disponsorin by the way Jadi gue bikin video ini Karena gue emang suka aja Main kartu Pokemon Koleksi dan lain sebagainya Gue emang suka aja Pokemon Jadi gue gak disponsor sama sekali temen-temen Oke ini nanggung deh Dua lagi nih Dua lagi kartu yang di-reveal Ini ada Eevee Rarity 1 bintang Dan ada Mewtwo Rarity 3 bintang Cuma ini bapuk guys Gambarnya ya Kalian bisa liat tuh Gen 1 Supreme nih Hah? Ini apaan? Buset kartunya banyak ya Ada 286 kartu guys Ya ini 100 Sehingga ya 100 biji lah yang bisa kalian liat disini Bocorannya nih guys Dan bisa kita liat ya Gak ada item kartu sama sekali Cuma ada kartu supporter doang Ya kalau ada item kartu disini Parah sih Kalian bisa tuker Jadi Beda bahasa pun gak apa-apa Bisa tuker Jadi mungkin bahasanya bakal Apa namanya? Bakal ngikutin bahasa kalian kali ya Jadi kalau misalnya ini orang Cina nih Yang kartunya bahasa Chinese kayak gini nih Trade sama yang bahasa Apa nih? Bahasa Spanyol ya Pas nyampe ke HP masing-masing Itu bakal berubah Jadi mau trace-nya bahasa Cina Terus Zapdos-nya bahasa Spanyol Mungkin kayak gitu Mungkin Nih tuh Evoli tuh Ini ada Apa namanya? Kayak koleksi-koleksi progresnya gitu Jadi ini ada chapter untuk Eevee Jadi ini Eevee dan para Evolutionsnya disitu semua Terus disini kalian bisa Pasangin magnetic card holder Di dalam game-nya Supaya gak rusak kartunya Wow Oke Kita flip coin Oh kita gak dikasih liat full game-nya ya Kayak gimana ya Itu yang Pikachu Yang dewa ini guys Kartu ini ya Kartu kayak Masuk ke dalam buku cerita dongeng gitu Nih kalian bisa koleksi semua Dan Ya Brewek Terus ini Ada kartu Mewtwo Yang gila banget guys Tuh Kalian bisa liat tuh Masuk ke dalam Buku ceritanya itu ya Kayak 3D gitu guys Immersive banget GG Oke itu saja untuk Pak Montesnya Gapoket Dan kita bakal ketemu lagi Kalau misalnya udah ada update lagi Mengenai gameplaynya Thank you guys Sampai jumpa di Video selanjutnya Have a good day And stay Awesome Bye Woo